Ketua Tim Kuasa Hukum Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 Desa Sumber Makmur Bapak Polman P. Sinaga Sarjana Hukum menyatakan dengan ini menolak 1. Menolak surat perintah Bupati Kampar melalui camat tapung dan Ketua Panitia Pilkades Desa Sumber Makmur dengan nomor surat 140-DPMD-1969 Dikarenakan melanggar peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Pasal 51 Ayat 10 dan Ayat 11 serta Pasal 52 Ayat 2 Yang nomor 2 Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 meragukan originalitas surat-surat suara dalam kotak TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 5 Yang mana kurang lebih 19 hari kotak TPS tersebut disimpan di kotor desa atau di kecamatan Ketiga, menyurati Bupati Kampar agar melakukan penundaan pelantikan Calon Kepala Desa 01 sampai ada keputusan yang berkekuatan tetap dari PT UN Provinsi Riau Serta nomor 4 Calon Kepala Desa 02 akan melakukan upaya hukum ke pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Melawan pemerintah Kabupaten Kampar melalui DPMD Kabupaten Kampar Dari Kabupaten Kampar Provinsi Riau Media Terap News, Adil Man Koto mengabarkan Para Desa Sempur Mampun pada tanggal 24 dan perhitungan hasil penghubungan suara menolik setingkat desa Kami, setelah kami rapat bersama tim dan sakit Kami, tim 02 atas nama Bapak Ketua Jaya Menyatakan sikap menolak untuk ikut dalam perhitungan ulangan kotak suara DPS 1, 2, 3, dan 5 Dan oleh karena itu Kami, selaku tim dan para saksi Menyatakan untuk Untuk diri dari ruangan ini Apapun hasil dari perhitungan itu Kami tidak sepakat Karena itu dalam waktu dekat Mungkin sore ini kami akan menulati Pemerintah Kabupaten Kampar Lalu ikut di Kampar Cikiu KBBS Kelompok penyelurga 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 suara Dan berserta Tim Rupan Hidia Rukadis Kabupaten Agar perkara ini Segera kami lanjutkan ke Kembali Lantar Rupaan Negara Kabupaten Bial Mungkin sekian itu Pernyataan sikap kami Dan kami terima kasih atas Waktu ini Terima kasih Selamat pagi Kami terima kasih atas